Dan kali ini saya beri judul mengenal penurunan fungsi ginjal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Herbal Ari Masih masalah seputar penyakit ginjal Dan kali ini saya beri judul mengenal penurunan fungsi ginjal Pada beberapa jenis gangguan ginjal yang salah satunya sering kita dengar adalah penurunan fungsi ginjal Sebenarnya apakah penyebab gangguan ini dan apa kejalanya Fungsi utama ginjal adalah membuang kelebihan cairan dan produk sisa dari darah Jika fungsi ginjal tersebut mengalami penurunan Maka bisa kita sebut dengan penurunan fungsi ginjal Ada dua jenis penurunan fungsi ginjal Yang pertama adalah penurunan fungsi ginjal akut Yang terjadi secara tiba-tiba dan biasanya berlangsung singkat Dan diharapkan dapat pulih kembali Kemudian yang kedua adalah penurunan fungsi ginjal kronik Yang terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap Kemudian menjadi lebih berat Dan akhirnya terjadi gagal ginjal Kejala penyakit ini tidak khas atau memiliki ciri khusus Seringkali saat kejala dirasakan pasien sudah berada di tahap gagal ginjal akhir atau stadium 5 Kejala pun bervariasi dari ringan sampai yang berat Keluhan dapat berupa rasa lemah Mudah lelah, pucat, mual, muntah Sampai dengan sesak nafas yang hebat Dan juga penurunan kesadaran Dan kadang juga tidak ada kejala sama sekali Dan juga sering secara tidak sengaja Saat melakukan pemeriksaan laboratorium Kita mengetahui bahwa Ginjal kita sudah mengalami penurunan Ataupun sudah sakit Penyebab penurunan fungsi ginjal sendiri Ada tiga kelopok Yang pertama Pre-renal Yaitu berkulangnya asupan darah ke ginjal Ini bisa disebabkan karena dehidrasi Pendarahan yang hebat Gagal jantung Dan sebagainya Kemudian penyebab yang kedua adalah Renal Yaitu kerusakan yang berlangsung mengenai ginjal itu sendiri Misalnya karena obat tepatan Atau zat kontras tertentu yang bersifat merusak ginjal Juga infeksi dan sebagainya Sedangkan penyebab yang ketiga adalah Post-renal Yaitu ditemukannya sumbatan di sepanjang saluran kemih Paling sering disebabkan oleh batu pada saluran kemih yang menyumbat Kemungkinan lainnya adalah Disebabkan oleh tumor Dan mungkin juga disebabkan oleh kelainan anatomis di daerah saluran kemih yang memicu sumbatan Untuk mendeteksi gangguan ini Diperlukan pemeriksaan laboratorium Yaitu pemeriksaan orium dan kreatinin dari darah Karena dengan satu atau sunggupulan gejala Belum dapat dipastikan bahwa orang tersebut terkena sakit ginjal Hal-hal yang saya sebutkan tadi tentunya tidak akan terjadi Apabila kita tidak melakukan hal-hal yang secara tidak sadar Akan membuat fungsi ginjal kita mengalami penurunan Berikut ini adalah perbuatan atau tindakan yang harus kita hindari Supaya fungsi ginjal tidak menurun Yang pertama adalah pola makan yang tidak sehat Yakni terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan pengawet Penyedap Perasa dan pewarna Kemudian yang kedua adalah anime yang dibiarkan begitu saja Dan mengakibatkan volume darah dalam tubuh terus menurun Kemudian yang ketiga Adanya faktor luar seperti penturan pada ginjal Yang menyebabkan iritasi pada dinding ginjal Kemudian yang keempat adalah mengkonsumsi rokok Obat-obatan terlarang dan minuman yang memiliki kadar soda berlebih Kemudian yang kelima adalah penyakit diabetes yang tidak terkontrol Kemudian yang keenam penyakit tekanan darah tinggi Dan yang ketujuh penyakit batu ginjal yang tidak segera diatasi Itulah tadi pemaparan beberapa penyebab fungsi ginjal menurun Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih